Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat sekalian Saya ingin menceritakan tentang sebuah cerita saya Dahulu saya dikenal ketika menjadi wakil rakyat di DPR Sangat agresif sekali terhadap kebijakan-kebijakan yang tidak froh Ataupun masih membingungkan masyarakat Saya sering sidak ke beberapa dinas dan lain sebagainya Bahkan saya datang ke sekolah-sekolah Saya datangi desa-desa Bahwa saya membuktikan bahwa saya adalah wakil daripada rakyat semua Tiba-tiba pada pemilu yang selanjutnya Saya kembali menjalankan anggota DPR Dan saya tidak terpilih Saya menginterpeksi diri saya Barangkali mungkin saya tidak pas untuk menjadi wakil rakyat Tapi saya sudah menjalankan sebagai tugas wakil rakyat dengan sebaik-baiknya Dan saya sadar Saya rakyat ikut mencari pekerjaan Karena saya harus menghidupi keluarga saya Dan saya masih menyimpan segudang cita-cita Akhirnya saya bekerja di sebuah perusahaan Saya mengambil di bidang konsultan Mapping, social mapping Tiba-tiba terjadi sebuah perbedaan antara kepentingan rakyat dengan kepentingan perusahaan Saya karena bekerja di perusahaan Saya menyatakan untuk menyampaikan prosedur yang diatur dalam sesuai aturan undang-undang dan aturan perusahaan Tiba-tiba saya ditanya oleh beberapa masyarakat Bahwa saya tidak perlu rakyat Saya tidak peduli rakyat Lantas Padahal sudah pernah jadi anggota DPR Pernah jadi wakil rakyat Kenapa tidak perlu rakyat? Ini sebuah resiko Seorang politisi Ini sebuah resiko seorang pabrik Ketika kita merakyat Ketika kita aktif Ketika menjabat sebagai wakil rakyat Maka kita dibilang akan mencari sensasi Maka kita akan dibilang paling mencari Agar dia terpilih kembali dan sebagainya Tapi ketika kita tidak jadi DPR Kita aktif di sebuah usaha di perusahaan Maka kita dibilang tidak pro rakyat Semua tergantung pada niat kita Hasil akhir Yang penting kita berkarya Terbaik Untuk diri kita Orang lain Bangsa dan negara Terkhusus Kita tetap patuh pada aturan agama dan undang-undang NKRI Terima kasih ya sahabat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh